Amara menangis dan terus memohon kepada Inggit untuk membebaskan Miranti Amara beneran janji ke Oma Amara akan tinggal disini katanya Avandi datang mendekat kemudian peluk Amara Avandi telpon Maya dan minta Maya memberikan HPnya ke Miranti di telpon Amara bilang ke Miranti kalau Amara akan tinggal di rumah Oma agar bunda bisa bebas Miranti pun tersentak Miranti menangis dia bilang sama Amara kalau dia tidak setuju bukan begini caranya Amara bunda tidak mau kamu kembali hanya untuk membebaskan bunda Amara minta maaf dia benar-benar ingin bunda bisa bebas dan Amara harus tinggal di rumahnya Oma Inggit Kasmat kembali ke rumah Nirwan dan melihat mobil yang mau tabrak Amara ia bertanya pada Ableh ini mobil siapa? mobil Bu Isti kata Ableh nah Kasmat langsung teriak-teriak memanggil nama Isti sontak Isti, Avandi dan Nirwan pun keluar Kasmat berkata ternyata memang benar dugaan saya kamu yang mau menyerempet Amara Isti terus mengelak saya hafal mobil dan platnya karena dari tadi saya memutiti Amara sampai disini kata Kasmat Avandi langsung meradang dia sangat marah kalau memang benar kamu berencana mencelakai Amara mulai hari ini kamu bukan istri aku lagi kata Avandi Isti pun terkejut kemudian pergi Nirwan mengusir Kasmat gara-gara kamu Avandi menelak Isti imbuhnya Nirwan meminta kepada Avandi agar ia mau berjuang untuk kembali pada Miranti Avandi bilang kalau Miranti itu tidak ada sedikitpun niat untuk kembali padanya Nirwan terus berkata kalau Miranti itu cuma emosi itu satu-satunya cara agar Miranti tidak berpisah dengan Amara Avandi menyebarkan undangan acara perayaan Amara sebagai cucu Nirwan kepada Herdi, James, dan Arini Erika bilang dia tidak sudi untuk datang ke acaranya Amara Isti juga bilang kalau ia tidak akan datang Ingrid bertanya kenapa? karena saat ini aku bukan istri Mas Avandi lagi kata Isti ingit sangat terkejut kalau mama ingin tahu tanya saja pada papa imbuh isti Aulia yang mendengar percakapan itu kaget dan berlari menemui Amara dan juga Avandi Aulia tanya apa benar apa yang dia dengar apapun yang terjadi kamu tetap anak papa kata Avandi tapi aku kan bukan anak papa kata Aulia Avandi pun memeluk Aulia keesokan harinya acara perayaan pengumuman Amara sebagai cucu Nirwan dan peneguhan Radit sebagai pewaris Nirwan Bekri pun dilaksanakan Kasmat bilang pada James kalau ini saat yang tepat untuk membongkar bahwa Radit bukan cucunya Nirwan agar ketahuan mana cucu kandung dan bukan cucu kandung tapi James melarang Kasmat karena itu akan berimbas pada Avandi Terima kasih telah menonton!